I was starving till I tasted you Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih Iya, 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 iya Paham, paham, paham Ya, maaf Stop, stop, stop Stop Stop, kalau masih berisik saya pulang nih Kita ada namanya Azaz Praduka Tak Bersawan Jadi kita akan menjelaskan pagi hari ini Seperti biasa saya sudah mendatangkan warga saya Yang mempunyai sebuah kuliner yang sangat unik dan luar biasa Kuliner unik Nah, langsung saja perkenalkan Bagaimana? Ya, iya Kita akan perkenalkan ini adalah Kuliner bihun coklat Hah? Ya, ini pasti kedengarannya unik ya Kok bihun coklat? Nah, langsung saja kita berkenalan dengan Ya, oke Langsung saja kita akan berkenalan dengan Bapak Roy Apa kabar, Pak Roy? Baik, Pak Ani, Pak Kalau saya Andi, Pak Oh, iya, Pak Andi Lupa saya Soalnya warga saya banyak Iya, sih Beneran Suka ketukar-tukar Ini bihun coklat Ini bihun coklat Seperti Anda lihat Bukan, Pak Bukan, Pak Oh, ini Mana bihunnya beneran ini Coba, Pak Sandi dikasih tahu, Pak Sandi Nah Ini, Pak Bihunnya, Pak Itu dia bihunnya, ya Kenapa bihunnya coklat? Bihun pake coklat Bihun biasanya pake sambal kacang Terus kasih nasi uduk Terus sebelahnya ada ampelah Astaga, enak banget Cobain dulu yang ini Oh, iya, bener, bener Mau berani mencobanya? Berani Boleh dijelaskan dulu Sebelum kita mencoba nih, Mas Andi Bagaimana Mas Andi bisa mempunyai ide Membuat bihun coklat ini? Dari mana melihatnya? Ini sebenarnya namanya comel, Pak Cokomelt Jadi coklat lumer Nah, bihun ini salah satu bagian dari isiannya Jadi ini ada bihun jagung bahannya Jadi kalau kita makan Harus direbus dulu Rebus air Terus, iya betul Kondisinya terbalik Jarnya dibalik Nanti kalau sekitar 5 menit Rebusnya Kalau sudah coklatnya sudah lumer Diaduk Terus dimakan Dimakan Oh, begitu Oh, berarti kita coba dulu yang Bihun lah ya Yang paling unik ya Iya, soalnya ini berbeda juga ya Ini kayaknya beda lagi Yang ini varian beras, Pak Ini beras coklat Oh, beras coklat Jadi kita ada dua Ada bihun jagung dan beras coklat Coba kita cobain ini dulu Saya panasin dulu si Selama 5 menit Ini cuma diginiin doang? Iya, betul 5 menit Ini sudah berapa lama Mas Andi Berkecimpung Dalam dunia bihun coklat Sudah hampir 2 tahun, Pak Dari 2015 Katanya bagus banget ya Berkecimpung Iya, betul sekali Dan ini betul-betul Memang hasil karya Mas Andi Iya, betul, Pak Ide itu dari mana dapetnya waktu itu? Jadi sebenarnya kan Kita mau coba cari kuliner coklat Dengan cara penyajian yang berbeda Biasanya kita makan coklat kan Coklat bar langsung dimakan Betul, betul Kita coba Karena coklat itu kan sebenarnya Kalau dikenakan bahan apa saja Semuanya enak Enak sih Karena coklat itu kan Basenya adalah oil, Pak Minyak Jadi kalau dikenakan bahan yang kriuk Itu tidak lembab dia Nah, maka kita coba deh Bihun jagung ini digoreng Terus dicampur dengan coklat Oh, ternyata masih crispy juga Jakarta apa di mana? Di tempat produksi kita Di Tangerang Selatan, Pak Oh, warga saya Iya, betul, Pak Cuman Bapak kan tidak terpilih Iya, iya Memang sangat jauh Permainan poli itu Ini ingetin lagi Ini harganya berapa untuk satu jar? Satu jar itu Rp25.000 Rp25.000 Kayaknya sudah mulai matang ya Variannya cuma ada banyak ya Iya Ini Green Tea ini Ini Green Tea, betul Oke Sudah bisa langsung Nah, ini saya akan cebloskan yang ini Dibuka Nah, kurang lebih Iya, terus Diaduk Diaduk Waduh, mantap ya Kayaknya kriuk-kriuknya dia bunyi ya Wah, ini kayaknya memang asik Ini ide-nya oke banget Sudah, bisa langsung dimakan Di, coba ya Saya Ini putih Oh, dikriuk-kriukin lagi Dikriuk-kriuk Enak deh Enak Keren juga ya ini Bihun loh ini Total ada berapa varian? Jadi ada lima varian rasa Jadi ada bihun, ada biskuit, coklat, ada marshmallow Ada coklat chips, sama ada green tea Oke Oh, ini ada marshmallow-nya Iya, betul Ngomong-ngomong soal coklat Ini ada susu sapi Yang diproduksi tanpa sapi ya Nah, jadi susu sapi tanpa sapi ini ditemukan oleh Perfect Day Perusahaan yang didirikan oleh Rian Pandya Dan Prumalgan Ilmuwan teknobiomedis dari India Mereka berhasil membuat susu sintesis Yang tampilan dan rasanya persis Dengan susu sapi Mereka berusaha untuk membuat susu sintesis yang bukan berasal dari sapi Tapi memiliki rasa, warna, dan nutrisi yang sama dengan susu sapi Wah, kok bisa gitu ya? Susu sintetiknya ya Dan susu sintetik ini diberi nama Buttercup Masih pak Ini juga lucu nih yang rasa green tea Berasnya beras apa nih? Beras Beras, beras teh Beras? Tapi di dry gitu Terus di flavoring coklat Ini awetnya berapa lama mas? Empat bulan pak Empat bulan? Taruh di kulkas? Enggak usah di suhu kamar Seperti biasa aja Namanya apa nih? Comel Cokomel Cokomel Kalau ngomongin soal makanan Salah satu menurut saya itu negara yang selain Indonesia ya Thailand juga itu makanannya enak-enak semuanya Saya suka juga di Thailand ya Ada restoran yang panggang ayam pakai sinar matahari di sana Jadi restoran di Thailand ini ayamnya tadi dipanggang di atas barah api Tapi justru dijemur di terik matahari lewat pantulan cermin Kita lihat nih ya Jadi memang ide memasaknya ini memang unik sekali ya Jadi memang restoran di sana itu dia memperoleh Ilde dari pemilik rumah makan namanya Sila Sutarat Karena terpapar panas matahari yang dipantulkan bus pada tahun 97 Ditambah lagi harga bahan bakar sedang mahal di Thailand Jadi dia memanggang ayamnya pakai pantulan sinar matahari Itu ada pantulan sinar mataharinya pak Tapi kalau misalnya lagi gak ada matahari, gak buka kali ya Mungkin gak ada menu yang ayam itu aja ya Oh saya mau pesen lah, kali pagi kamu mau pesen juga loh Di mana Instagramnya? At Stikota Kingdom Terima kasih loh Mas Andi ya, bisa buat ucahannya dan enak banget ini ya Waktu itu saya antarin Pak Andi dulu ya Ini display aja dulu disini ya, karena ini akan cepat kelar ya Iya betul sekali Kita habisin Baiklah tadi sebuah kuliner unik ya tentang bihun coklat dari keluarga saya Pegai tot, pegai tot Yes Pegai tot ini gimana sih caranya dari tadi tuh Apa namanya aku mau ini loh, mau melukis di kopi Melukis di kopi atau melukis pakai kopi? Melukis di kopi Wah belum pernah dengar saya melukis di atas kopi Ih pernah tau Emang ada melukis di atas kopi? Ada makanya aku kasih tau Ini mengarang indah nih Anda Beneran, ada banget melukis di kopi Anda jujur mengatakannya? Ya, dengan segenap hati saya loh Tapi ini beneran ternyata ya, ada barisa yang membuat lukisan di atas kopi Tuh kan Di atas kopi Itu pakai batang logam tipis, pewarna makanan Yang bikin tuh namanya likang Likang bin Dia bisa merubah secangkir latte menjadi karya yang menakjubkan Oh berarti bukan orang Indonesia ya? Bukan, tapi keren banget tuh lihat tuh Dia bisa melukis toko-toko kartun yang terkenal di atas busa susu Waduh, bagus, keren banget Oh, lucu banget Ini latte artnya bukan cuma dua warna aja ya Pakai beberapa warna bagian juga Tadi kan ada tuh yang warna-warni Oh, jago banget Waduh Itu begitu kita aduk, hancur ya? Makanya dari tadi nyobain gitu, gak bisa ya Kembali udah capek-capek Ih, keren banget Oh, bagus banget ya? Makanan favorit apa sih, Jek? Kalau Indonesia, sebenarnya apa aja Apa aja ya? Gak suka apa aja Cuma kalau Indonesia kayak selalu kayak ketoprak gitu sih Kalau kayak susu-susu gitu, suka gak? Oh, suka deh Suka banget Harusnya juga salah satu favorit ya Tapi pernah gak dimakan susi raksasa Ini daily sushi and dessert di San Diego Oh, gak kemarin saya ke San Diego gak mampir ke sini nih Harusnya mampir nih Ini menu unik dari cafe mereka Dia punya berat kurang lebih 3 kilogram Jadi susi raksasa ini punya 7 bahan Yaitu nasi, cream cheese, daging salmon, alpukat, kepiting, keripik udang, dan juga masago Waduh, gede banget Ini makannya harus sama keluarga ya Tiga kilo Tiga kilo Ya harus sama keluarga sih Kita juga kalau lagi makan sushi roll yang banyakan gitu Susah kalau sendirian Biasanya normalnya segini ya Itu, wadaw 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 Aduh Kemudian jadi pengen sushi Aduh, aduh, aduh Tapi ini enak beneran loh ya Emang enak pasnya anget-anget ya Keras, keras, keras Masak, masak gimana kalau masak Lu pinter masak gak sih? Dikatakan pinter sih Enggak yang pinter banget gitu Cuma ya bisalah Dikarena keadaan terpaksa kan Karena kayak setelah pikir-pikir dihitung-hitung Kalau kita catering gitu kan Waktu itu kan karena abis main kan Terus kalau catering Kayak resikonya Laper ya mas saking anaknya ya Resikonya mungkin karena Apa namanya bisa Karena mereka bikinnya masif Jadi ada Rotor apa-apa gitu kan Terus dihitung-hitung Ya lumayan boros gitu juga kan Sementara kalau belanja kita makanan kan Kita yang disukai suami aja dong Pastinya kan Sama anak apalah anak Dia mau gak mau belajar masak Otomatis gue masak Oke deh deh sahabat pagi mau nanya sama kita Coba kita lihat ya tayangannya ya Ada resik Kang Andre Aku nih Ken Aku mau koleksi sesuatu nih Ada rekomendasi gak Kira-kira apa ya Makasih Ada koleksi gak di rumah? Dulu sih ada Sekarang sih Enggak Koleksinya apa dulu? Sepatu paling ya Sepatu pak Standart ya pak Pak Gatot itu kayaknya Jadi koleksi ya kalau cewek ya Oh standart Saya action figure Action figure Jantangan Perang kaya ya pak ya Jadi Airsoft gun Koleksi suami gue Alat kayu Yaudah ntar kita kasih tau deh Kira-kira kalau pengen koleksi barang yang enak apa Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih Sampai jumpa di pagi-pagi Sampai jumpa di pagi-pagi